Pendekar gelandangan jilid sebelas. Sesungguhnya bukan dia yang kutolong, tapi kaulah. Kau harus tahu, seandainya tusukan tadi kau lakukan juga, maka yang tewas bukan dia melainkan dirimu setelah tertawa getiria melanjutkan, sekalipun aku terhitung seorang yang lupa budi, serangan kita lancarkan bersama pun belum tentu dapat melukai dirinya barang seujung rambut pun kini kegusaran yang membakar Ciu Ji Sian Seng. Yang telah berubah menjadi rasa kaget dan tercengang. Ia tahu sahabatnya ini bukan seseorang yang gemar berbohong, tapi tak tahan ia bertanya juga, serangan gabungan kita tadi hak kekatnya sudah merupakan suatu serangan yang tiada taranya, masa ia sanggup untuk mematahkannya ya, ia bisa rasa hormat dan kagum segera menyelimuti wajahnya, ia melanjutkan. Dalam dunia dewasa ini hanya dia seorang yang dapat melakukannya, hanya satu care yang bisa dipergunakannya kau maksudkan Tiantae Kihun, langit dan bumi musnah bersama, seru Ciu Ji Sian Seng dengan paras muka berubah. Betul, bumi hancur langit goncang, langit dan bumi akan musnah bersama apakah dia adalah orang itu, jerit Ciu Ji Sian Seng terkesiap. Dialah orangnya dengan sempoyongan Ciu Ji Sian Seng bundur beberapa langkah, seakan-akan ia sudah tak sanggup untuk berdiri tegak lagi. Selama hidup aku hanya pernah melakukan suatu perbuatan berdosa yang tak terampuni, kata Mao Tua Sian Seng selanjutnya, andai kata tiada seseorang yang merahasiakan kejadian tersebut. Sejak semula aku sudah mati tanpa tempat kubur dia pula orangnya benar pelan-pelan dia melanjutkan, peristiwa itu sudah terjadi banyak tahun berselang, selama beberapa tahun ini aku pun pernah bertemu dengannya, tapi ia selalu tak memberi kesempatan bagiku untuk berbicara, belum pernah ia mendengarkan sepatah kataku hingga selesai, sekarang, sekarang bagaimana? Perkataan ini pun tidak berkelanjutan. Tiba-tiba sekilas cahaya tajam tanpa menimbulkan suara apapun menyambar datang, tau-tau sebatang kutungan pisau sepanjang tiga depa telah menancap pada punggungnya. Darah segar berhamburan kemana-mana ketika tubuh Mao Tua Sian Seng sedang roboh ke tanah. Tio Kliap Ching seakan-akan sedang tertawa. Tapi bukan dia yang melancarkan serangan itu. Orang yang melancarkan serangan sama sekali tidak tertawa, padahal di hari-hari biasa pemuda itu selalu memperlihatkan sekulung senyumannya yang manis dan menawan hati, tapi sekarang ia sama sekali tidak tertawa. Menyaksikan ia melancarkan serangannya, tau-tau ketampak amat terperanjat. Akit ikut terperanjat. Ciu Ji Sian Seng bukan cuma terkejut bahkan gusar sekali, dengan suara keras ia membentak, siapakah orang ini aku bernama Xiao Teh, pemuda itu menjawab. Pelan-pelan ia maju ke depan, lalu berkata lebih jauh. Aku tidak lebih hanya seorang bocah cilik yang tidak punya nama dan tak ada gunanya. Tidak seperti kalian jago-jago kenamaan, jago pedang ternama dan orang gagah yang disedani tiap manusia. Tentu saja manusia-manusia ternama macam kalian tak akan membunuh diriku barang siapa membunuh orang, maka terlepas siapakah dia, hukumannya adalah sama saja, kata Ciu Ji Sian Seng dengan gusar. Ia mengambil kembali pedangnya yang tergeletak di tanah. Paras muka Xiao Teh sama sekali tidak berubah, katanya tiba-tiba, hanya aku seorang yang berbeda, aku tahu pasti kau tak akan membunuhku Ciu Ji Sian Seng telah menggenggam pedangnya, tapi tak tahan ia bertanya juga, kenapa sebab begitu kau turun tangan, maka pasti ada orang yang akan mewakiliku untuk membunuhmu sambil berkata, Tiba-tiba ia memandang ke arah Akit dengan sinar mata yang sangat aneh. Siapa yang akan mewakilimu untuk membunuhnya, tak tahan Akit bertanya. Tentu saja kau kenapa aku mesti membantumu untuk membunuhnya sebab walaupun aku tak punya nama dan tak berguna, tapi aku justru mempunyai seorang ibu yang baik sekali, apalagi kau pun kenal sekali dengannya. Paras muka Akit segera berubah. Apakah ibumu adalah, adalah, tiba-tiba saja suaranya menjadi parau dan ia tak mampu mengucapkan nama tersebut, nama yang ia selalu berusaha untuk melupakannya tapi tak akan terlupakan untuk selamanya. Siaw Teh segera membantunya untuk melanjutkan perkataan itu, ibu ku tak lain adalah Toa Syo Chia dari keluarga Buyung di wilayah Kang Lam, yaitu Siaw Sumuai dari Mao Toa Sian Seng, dengan senyuman di kulum. Tio Kiyap Ching segera melanjutkan pula perkataan itu, adapun nama besar dari Toa Syo Chia ini tak lain adalah Buyung Ciu Ti. Sepasang tangan Akit telah menjadi dingin dan kaku, demikian dinginnya hingga merasuk ke tulang sum-sum. Siaw Teh memandang sekejap ke arahnya kemudian berkata lagi dengan nada hambar. Berulang kali ibuku telah berpesan, barang siapa berani berbicara sembarangan di tempat luaran sehingga merusak nama baik dari keluarga persilatan Buyung, sekalipun aku tidak membunuhnya, dan kau pun pasti tak akan menyanggupinya, apalagi Mao Toa Sian Seng ini pada dasarnya adalah anggota perguruan keluarga Buyung, maka aku berbuat demikian sesungguhnya tak lebih hanya membantu ibuku untuk membersihkan perguruan dari Anasir-Anasir jahat. Akit mengepal sepasang tangannya kencang-kencang, kemudian bertanya, sedari kapan ibumu memegang tampuk pimpinan keluarga Buyung Oh, masih belum begitu lama kenapa ia tidak menahanmu di sampingnya Siaw Teh menghela nafas panjang, katanya, karena aku tak lebih hanya seorang gocah yang malu diketahui orang, padahal kekatnya aku tidak pantas untuk masuk menjadi anggota keluarga Buyung, karenanya aku harus ikut orang lain dan menjadi seorang manusia gelandangan yang tak ada harganya. Paras muka akit sekali lagi berubah hebat, sorot matanya penuh memancarkan rasa sedih dan penderitaan. Lewat lama sekali ia baru bertanya pelan, berapa umurmu tahun ini? Tahun ini aku baru berusia 15 tahun sekali lagi toh atau kemerasa terkejut, siapapun tak akan menyangka kalau pemuda yang berada di hadapannya ini sebenarnya tak lebih hanya seorang gocah yang baru berusia 15 tahun. Aku tahu orang lain pasti tak akan mengira kalau tahun ini aku baru berusia 15 tahun, seperti juga orang lain tak akan tahu kalau tahun ini Mao Toa Sian Seng sebenarnya baru berusia 35 tahun, demikian Xiao Teh berkata. Tiba-tiba ia tertawa, suara tertawanya begitu memedihkan hati, ia melanjutkan, hal ini mungkin dikarenakan penghidupanku selama ini jauh lebih menderita daripada anak-anak lainnya, karena itu pertumbuhanku pun jauh lebih cepat daripada pertumbuhan orang lain. Pengalaman yang penuh penderitaan memang merupakan faktor terpenting bagi kematangan yang lebih awal bagi sementara anak. Ciu Ji Sian Seng memandang sekejap ke arahnya, lalu memandang pula ke arah Akik, tiba-tiba sambil mendepakan kakinya berulang kali ke tanah, ia membopong jenazah sahabatnya dan tanpa berpaling lagi pergi meninggalkan tempat itu. Tau atau ketau bila dia pergi dari situ maka mau tak mau dia pun harus ikut angkat kaki dari sana, tak tahan segera teriaknya, Ciu Ji Sian Seng, harap berhenti dulu dengan dingin Siaw Teh berkata. Ia sadar bahwa dalam kehidupannya kali ini sudah tiada harapan untuk membalas dendam lagi, kalau tidak pergi dari sini, mau apa berdiam terus di tempat ini? Ini perkataan itu sangat menyinggung perasaan orang, seringkali kaum pria dunia persilatan akan beradu jiwa lantaran perkataan tersebut. Tapi sekarang, sekalipun Ciu Ji Sian Seng mendengarnya dengan jelas, dia pun akan berpura-pura tidak mendengar, sebab apa yang diucapkan olehnya memang merupakan suatu kenyataan yang tak mungkin dibantahnya lagi. Oleh sebab itu dia tak mengira kalau Ciu Ji Sian Seng akan balik kembali ke dalam ruangan itu. Baru saja keluar dari pintu gebang, ia telah mundur kembali ke dalam ruangan, bahkan mundur dengan selangkah demi selangkah, wajahnya yang pucat membawa suatu perubahan wajah yang aneh, jelas bukan rasa sedih atau marah, melainkan rasa kejut dan takut. Ia sudah tak termasuk pemuda yang berdarah panas lagi, dia pun bukan seseorang yang tak tahu berat entengnya persoalan. Tidak seharusnya ia mundur kembali ke dalam ruangan, kecuali hanya itulah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh olehnya. Siaw Teh segera menghela nafas panjang, gumamnya, sebetulnya aku mengira dia adalah seorang manusia yang pintar, tapi kenapa justru mencari penyakit buat dirinya sendiri sebab ia sudah tiada jalan lain kecuali berbuat demikian, seseorang mendadak menyambung dari luar pintu dengan suara dingin. Suara itu sebenarnya masih berada di tempat yang amat jauh, tapi tahu-tahu di luar halaman kedengaran suara detakan nyaring dan suara itu sudah muncul dari luar pintu. Menyusul suara detakan tadi, orang itu pun sudah masuk ke dalam ruangan, dia adalah seorang manusia cacat yang aneh sekali, kaki kanannya sudah kutung dan diganti dengan kaki kayu, sebuah codet besar berada di mati sebelah kirinya sehingga tampak tulangnya yang berwarna putih. Biasanya orang cacat semacam ini tampangnya pasti jelek dan menyeramkan, tapi orang ini ternyata di luar kebiasaan tersebut. Bukan saja dandanannya rajin dan perlenteh, bahkan ia terhitung seorang laki-laki yang mempunyai daya pikat yang amat besar, malahan codet di mati kirinya itu justru memperbesar daya pikat ke laki-lakiannya. Dalam ruangan itu terdapat orang-orang yang masih hidup, ada pula orang-orang yang sudah mati, tapi ia seperti tidak melihatnya sama sekali, begitu masuk ke dalam ruangan segera tegurnya dengan dingin, siapakah cuan rumah tempat ini tol atau ke memandang sekejap ke arah Akik, lalu memandang ke arah Tiok Yap Ching, akhirnya sambil tertawa paksa menjawab, sekarang agaknya masih aku. Manusia cacat itu memutar biji matanya lalu berkata dengan angkuh, ada tamu dari jauh yang berkunjung kemari, kenapa sebuah kursi pun tidak tersedia? Apakah kau tidak merasa bahwa tindakanmu sedikit kurang sopan ketika atau atau ke masih ragu-ragu? Sambil tertawa paksa Tiok Yap Ching telah mengangkat kusir sambil bertanya, siapakah nama saudara manusia cacat itu sama sekali tidak memperdulikannya, dia naya menunjukkan keempat buah jari tangannya. Oh oh oh, maksud ruang masih ada tiga orang sahabat lagi yang akan datang kemari? Tanya Tiok Yap Ching masih tetap tertawa. Ahm Tiok Yap Ching segera mempersiapkan tiga buah bangku lagi, baru saja ia menjajarkannya menjadi satu, dari tengah udara telah melayang turun kembali dua sosok bayangan manusia. Bukan saja gerakan tubuhnya enteng seperti daun kering yang rontok ke tanah, wajahnya pun kurus kering tak berdaging, pinggangnya menyoren sebuah bambu yang panjangnya tiga depa, potongan badannya pun ceking sekali macam sebatang bambu. Tapi pakaian yang dikenakan perlente sekali, sikapnya pun sangat tangkuh, terhadap manusia-manusia hidup dan mati yang berada dalam ruangan, ia memandangnya bagaikan orang mati semua. Seorang yang lain justru merupakan kebalikannya, dia adalah seorang laki-laki gemuk yang selalu tersenyum. Pada jari-jari tangannya yang putih dan gemuk mengenakan tiga buah cincin yang berbatu sangat indah, nilainya tak terkirakan. Kukunya tajam dan panjang sehingga kelihatannya seperti tangan seorang nyonya kaya. Sepasang tangan seperti ini sudah tentu paling tidak cocok untuk menggunakan pedang. Manusia semacam ini pun tidak mirip seorang ahli dalam ilmu meringankan tubuh. Tapi kalau ditinjau dari caranya sewaktu melayang turun dari tengah udara tadi, sudah pasti ilmu meringankan tubuhnya sama sekali tidak lebih lemah daripada kakek ceking macam bambu itu. Menyaksikan kehadiran ketiga orang itu, paras muka Ciuji Sian Seng telah berubah menjadi pucat kelabu. Mendadak dari luar pintu kedengaran pula seseorang yang berbatuk tiada hentinya, sambil berbatuk-batuk pelan-pelan orang itu berjalan masuk ke dalam ruangan. Dia adalah seorang Hua Sio Tua yang berwajah penyakitan, bajunya compang-camping dan tunggungnya bungku. Menjumpai kehadiran Hua Sio Tua itu, paras muka Ciuji Sian Seng semakin memucat. Setelah tertawa sedih, katanya, bagus, bagus sekali, sungguh takku sangka kau pun telah datang kemari. Hua Sio Tua itu menghela nafas panjang. A-A-A-I, kalau aku tidak datang, siapa yang akan datang? Kalau aku tidak masuk ke neraka, siapa pula yang akan masuk ke neraka sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut? Suaranya lemah tak bertenaga, bukan saja seperti orang penyakitan bahkan mirip sekali dengan seseorang yang sudah lama menderita sakit, bahkan sakitnya parah sekali. Akan tetapi siapapun yang ada dalam ruangan itu sekarang, pasti tahu bahwa dia adalah seseorang yang mempunyai asal-usul serta kedudukan yang luar biasa. Tentu saja Tua Tua Kepun mempunyai pandangan demikian, ia telah mengetahui bahwa Hua Sio tersebut kemungkinan besar adalah satu-satunya bintang penolong yang bisa diharapkan. Bagaimanapun juga seorang pendeta pasti mempunyai hati yang penuh welas asih, dia tak akan membiarkan seseorang menderita tanpa berusaha untuk menolongnya. Maka dengan penuh rasa hormat, Tua Tau Kepun segera bangkit berdiri, kemudian sambil tertawa paksa katanya, untung saja tempat ini bukan neraka, kalau Taishu sudah sampai di sini, maka kau tidak akan merasakan pelbagai penderitaan lagi. Hua Sio Tua itu kembali menghela nafas panjang. A-A-A-I, tempat ini kalau bukan neraka, lantas tempat manakah yang disebut neraka? Kalau aku tidak menderita, siapa pula yang akan menderita sekali lagi toh atau ketertawa paksa? Setelah berada di sini, Taishu akan menderita apalagi, katanya. Menaklukkan iblis juga penderitaan, membunuh orang pun merupakan penderitaan. A-A-A-A-A-A, Taishu juga membunuh orang kalau aku tidak membunuh orang, siapa yang akan membunuh orang? Kalau aku tidak membunuh orang, kenapa bisa masuk neraka atau atau ketak sanggup mengucapkan kata-katanya lagi? Tiba-tiba manusia cacat itu bertanya, kau tahu siapa aku toh atau ke menggelengkan kepalanya? Barang siapapun di dunia ini apabila ia sudah menjadi toh atau ke seperti dia, orang yang dikenal pasti tak akan terlalu banyak. Manusia cacat itu kembali bertanya, Kau harus tahu siapakah aku ini, berapa banyakkah manusia di dunia ini yang mempunyai mati sebuah, tangan sebuah dan kaki sebuah macam aku, tapi bisa memergunakan sepasang pedang ia bukan terlampau menyombongkan diri, sebab manusia semacam dia mungkin tak akan ditemukan keduanya dalam dunia persilatan dewasa ini. Satu-satunya orang yang mempunyai ciri semacam dia tak lain adalah jago pedang ketiga dari sepuluh jago pedang wilayah Kang Lam yang disebut orang sebagain yang cu siang hui, si walet yang terbang bersama, Tentu saja toh atau kepun mengetahui tentang orang ini, maka ia segera bertanya, Kau adalah temtai hiap betul, jawab manusia cacat itu dengan angkuh, aku adalah temtai hiap, Aku pun datang untuk membunuh orang masih ada aku liu kok tiok, kakek ceking itu segera menambahkan dengan cepat. Kok tiok yang termasuk juga salah seorang jago pedang dari wilayah Kang Lam. Ia merupakan salah seorang dari sepuluh jago pedang wilayah Kang Lam, tujuh orang rekannya telah lewas di ujung pedang Chiuji Sian Seng. Dengan dingin tem Cihui berkata, Siapakah orang yang hendak kami bunuh hari ini, rasanya sekalipun tidak ku ucapkan kau pun sudah tahu tuh atau ke segera menghembuskan napas panjang, katanya sambil tertawa paksa, untungnya saja kedatangan kalian kemari bukan untuk membunuh diriku tentu saja bukan kau belum habis perkataannya itu, tubuhnya sudah melompat ke tengah udara, pedangnya diloloskan dari sarung dan di antara kilatan cahaya ia langsung menusuk ke arah Chiuji Sian Seng. Chiuji Sian Seng memungut kembali pedangnya dan mengayunkan senjata tersebut untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Traaang, sepasang pedang saling mementur satu sama lainnya, tiba-tiba cahaya pedang tersebut berubah arah dan meluncur ke arah tubuh to atau ke. Belum lenyap senyuman di ujung bibir to atau ke, kedua belah pedang itu sudah menembus enggorokan serta jantungnya. Tak seorang pun yang menduga bakal terjadi perubahan tersebut, juga tak seorang pun yang menghalanginya. Sebab dikala sepasang pedang itu saling mementur satu sama lainnya, Tio Kiyap Ching telah dirobohkan oleh huo siu tua itu. Pada saat yang bersamaan pula, Kok Tio Kiam serta si gemuk berusia setengah umur yang selalu tersenyum itu telah tiba di samping siu te. Pedang Kok Tio Kiam belum sampai diloloskan dari sarungnya, dengan gagang pedangnya ia sudah menumbuk iga kiri siu te. Siu te ingin menyusup ke depan, tapi pedang Chiu Ji Siam Seng dan Tem Chihui kebetulan sedang meluncur datang dari hadapannya. Terpaksa dia harus berkelit ke samping kanan, sebuah tangan lembut seperti tangan nyonya kaya telah menunggu di sana, tiba-tiba kukunya yang lembut itu meluncur ke depan, sepuluh buah kuku tajam bagaikan sepuluh pedang pendek yang tajam tahu-tahu sudah tiba di tenggorokan serta alis matanya. Sekarang ia sudah tak sanggup untuk menyelamatkan diri lagi, tampaknya ia akan segera tewas di ujung kuku tajam itu. Tapi akib tak dapat membiarkan ia mati, yaa, tak dapat. Baru saja pedang panjang milik Koi Tio Kiam diloloskan dari sarungnya, mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari hadapannya, tahu-tahu pedang itu sudah berpindah tangan, kemudian cahaya pedang kembali berkelebat lewat, meta pedang tahu-tahu sudah menempel di tenggorokannya. Meta pedang itu tidak ditusukan lebih lanjut, sebab kuku dari laki-laki gemuk berusia setengah umur itu pun tidak melanjutkan tusukannya. Gerakan dari setiap orang telah terhenti, setiap orang sedang memperhatikan pedang di tangan akib. Sebaliknya akib sedang memperhatikan ke-10 buah kuku yang lebih tajam dari pedang itu. Waktu yang teramat singkat itu dirasakan seperti setahun lamanya, akhirnya huwasyo tua itu menghela nafas panjang. Sungguh cepat amat gerakan tangan saudara, katanya. Aku pun bisa membunuh orang, kata akib. Tapi apa hubungannya antara persoalan ini dengan dirimu sama sekali? Tak ada kalau memang begitu, kenapa mesti mencampuri urusan ini? Sebab orang itu justru mempunyai sedikit hubungan dengan dari kuku huwasyo tua itu memandang sekejap ke arah siaute, lalu memandang pula tangan nyonya kaya itu, akhirnya dia menghela nafas panjang. A-A-A-I, seandainya kau bersikeras hendak menolongnya, aku khawatir hal ini akan sulit sekali kenapa karena tangan itu. Pelan-pelan ia melanjutkan kembali kata-katanya, karena tangan tersebut adalah tangan siuhun jiyu, tangan perenggut nyawa, dari hokwi sin siyan, dewa rejeki dan kemuliaan, yang bisa menutul besi menjadi emas, menutul kehidupan menjadi kematian. Sekalipun kau membunuh Liu Kok Tiok, si cu muda itu pun pasti akan mati apakah kalian tidak sayang mempergunakan nyawa dari Liu Kok Tiok untuk ditukar dengan selembar jiwanya setiap orang memperhatikan pedang yang berada di tangan akit itu. Benar, ternyata jawaban dari huwasyo tua itu cukup singkat tapi jelas. Paras muka akit segera berubah. Ia tak lebih hanya seorang bocah, kenapa kalian harus meminasakannya, ia bertanya. Tiba-tiba huwasyo tua itu tertawa dingin. Dia hanya seorang bocah, ajaknya, dia tak lebih hanya seorang bocah. Aku rasa tidak terlalu banyak bocah semacam dia di dunia ini. Tahun ini usianya belum mencapai 15 tahun, kembali akit berkata, HMMM. Kalau begitu kami tak akan membiarkan dia untuk hidup sampai usia 16 tahun. Kenapa huwasyo tua tidak menjawab? Sebaliknya malah balik bertanya, tahukah kau tentang Tian Chun? Tian Chun huwasyo tua kembali menghela nafas? Pelan-pelan ia mengucapkan delapan bait syair, langit bumi tidak berperasaan. Setan dan malaikat tidak bermata. Segala benda dan makhluk di dunia tak berdaya. Mati dan hidup tidak berbeda. Rejeki dan bencana tidak berpintu. Langit dan bumi, alam semesta dan alam baka, hanyalah aku yang dipertuan, siapakah yang berkata begini? Sungguh besar amat lagaknya, seru akit sambil berkerut kening. Itulah bait syair yang diucapkan ketika perguruan Tian Chun dibuka secara resmi, bahkan langit dan bumi, setan dan malaikat pun tidak ia pandang sebelah mata pun, apalagi hanya manusia. Apa yang mereka perbuat bisa kau bayangkan sendiri benar, sambung Chiu Ji Sian Seng, daya pengaruh mereka sedemikian luasnya sehingga sama sekali tidak berada di bawah perkumpulan Ching Leong Hwe di masa lalu, sayangnya dalam dunia persilatan justru masih terdapat kami beberapa orang yang masih percaya dengan tahayul dan apa mau dibilang justru kamilah yang selalu diincar oleh karena itulah dendam pribadi antara 10 jago pedang dari Kang Lam dengan Chiu Ji Sian Seng sudah berubah menjadi tak seberapa lagi, lanjut Tem Chihui, Asal dapat melenyapkan pengaruh jahat mereka, sekalipun betok kepala sendiri pun aku orang si tem rela berkorban. Apalagi hanya sedikit dendam pribadi perkumpulan yang mengkoordinir pengaruh jahat di tempat ini tak lain adalah sebagian dari kekuasaan di bawah pimpinan Tian Chun, kata Chiu Ji Sian Seng. Untuk sementara waktu kami masih belum sanggup untuk melenyapkan mereka ke akar-akarnya karena itu terpaksa harus kami kerjakan dari cabang-cabangnya yang terkecil, Hwe Sio Tua itu menambahkan. Bocah yang hendak kau tolong itu adalah orang yang dikirim dari pihak Tian Chun. Apun perintah dari Tian Chun selamanya diturunkan lewat dirinya, ialah yang secara diam-diam mengendalikan semua keadaan di sini, Toa Tauke maupun Tio Kiyap Ching tidak lebih hanya boneka-boneka di bawah perintahnya Hwe Sio Tua itu berhenti sebentar, kemudian pelan-pelan melanjutkan lebih jauh, sekarang tentunya kau sudah mengerti bukan, kenapa kami tak dapat melepaskannya dengan begitu saja paras muka akit pucat Tia seperti mayat, dengan nama besar serta kedudukan sepuluh jago pedang dari wilayah Kang Lam, sudah barang tentu mereka tak akan mencelakai seseorang bocah tanpa alasan yang kuat. Apa yang mereka ucapkan mau tak mau harus dipercaya juga. Sekarang setelah kau mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, apakah kau masih ingin menyelamatkan jiwanya, Hwe Sio Tua itu bertanya lagi. Benar, jawab akit. Paras muka Hwe Sio Tua itu segera berubah hebat. Tidak menunggu ia buka suara, akit telah bertanya lagi, apakah dia adalah pemimpin dari Tian Chun itu tentu saja bukan siapakah pemimpin dari Tian Chun. Pemimpin dari Tian Chun, tentu saja bernama Tian Chun. Andai kata ada seseorang ingin mempergunakan selembar nyawanya untuk ditukar dengan nyawa bocah ini, bersediakah kalian menerimanya tentu saja bersedia. Cuma sayang sekalipun kami bersedia, barter ini sudah pasti tidak akan bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Kenapa? Sebab tak ada orang yang bisa membunuh Tian Chun, tak ada orang yang bisa menandinginya. Tiba-tiba suaranya terhenti di tengah jalan, dengan menampilkan suatu mimik wajah yang sangat aneh. Ia seperti melayangkan pikirannya ke tempat yang jauh, lewat lama sekali, pelan-pelan ia baru menambahkan, mungkin ada seseorang yang sanggup melakukannya siapa sem, dia hanya mengucapkan sepatah kata, lalu berhenti lagi. Setelah menghela nafas panjang terusnya, sayang orang ini sudah tiada lagi di dunia ini, sehingga sekalipun dibicarakan juga tak berguna. Tapi apa salahnya kalau kau katakan kembali sorot metohu osyo itu seakan-akan sedang memandang kejauhan lagi, kemudian gumamnya, di atas langit di bawah bumi hanya ada dia seorang dengan sebilah pedangnya yang tiada keduanya di dunia ini, hanya ilmu pedangnya baru betul-betul terhitung. Ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini kau maksudkan, yang kau maksudkan adalah Sem Sawya. Sem Sawya yang mana Sem Sawya dari Lembah Cuihwi Kok, Pelagia Liok Sui Oh, Perkampungan Sin Kiam Sanceng, Sem Sawya dari keluarga Cia, Cia Siaw Hong adanya tiba-tiba wajah. Kit menunjukkan mimik wajah yang sangat aneh, seakan-akan pikiran dan perasaannya sedang berada pula di tempat yang amat jauh. Lama, lama sekali, sepatah demi sepatah kata ia baru menjawab, Akulah Cia Siaw Hong. Di atas langit di bawah bumi hanya ada seorang manusia yang bernama Cia Siaw Hong, bukan saja dia adalah seorang jago pedang yang tiada tandingannya di kolong langit, dia pun seorang manusia yang berbakat, semenjak dilahirkan, ia telah mendapatkan segala kasih sayang dan segala keberhasilan, tak seorang manusia pun yang dapat menandinginya. Ia cerdik lagi tampan, tubuhnya sehat dan badannya tinggi kekar, sekalipun orang yang membenci dirinya, memusuhi dirinya dan mempunyai dendam sakit hati sedalam lautan dengannya, mau tak mau mengagumi juga kehebatannya itu. Perduli siapapun orang itu, semuanya tahu bahwa Cia Siaw Hong adalah manusia semacam itu, tapi siapa pula yang benar-benar dapat memahami dirinya? Siapa pula yang betul-betul bisa menyelami perasaannya dan mengenali kepribadiannya? Bapak 14. Sam Sawya. Apakah ada orang yang benar-benar memahaminya? Baginya hal itu bukan suatu masalah. Karena ada sementara orang yang semenjak dilahirkan memang tidak membutuhkan pengertian dari orang lain, seperti juga malaikat atau dewa atau sebangsanya. Justru karena tiada seorang manusia pun yang memahami malaikat, maka ia baru mendapat penghormatan serta sembahan dari umat manusia di dunia ini. Dalam pandangan dan perasaan di dunia, Cia Siaw Hong hak kekatnya sudah mendekati malaikat. Tapi bagaimana dengan Akit? Akit tidak lebih hanya seorang gelandangan dari dunia persilatan, ia tak lebih hanyalah Akit yang tak berperguna. Bagaimana mungkin Cia Siaw Hong bisa berubah menjadi manusia seperti Akit? Tapi sekarang justru ia berkata demikian, Akulah Cia Siaw Hong benarkah itu? Huo Siu tua itu tertawa. Ia tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 engkau kah Cia Siaw Hong? Sam Soya dari keluarga Cia, ya? Akulah orangnya, jawab Akit. Ia tidak tertawa. Persoalan ini sebenarnya adalah rahasianya, juga merupakan penderitaannya, sebenarnya ia lebih suka mati daripada mengutarakannya kembali, tapi sekarang ia telah mengucapkannya. Sebab ia tak dapat membiarkan Xiao Teh mati, hal ini jelas tak akan boleh sampai terjadi. Akhirnya Hua Xiao Tua itu menghentikan gelap tertawanya, dengan dingin ia berkata, tapi sayang, setiap umat persilatan telah mengetahui bahwa ia telah mati dia belum mati sinar matanya penuh pancaran rasa sedih dan penderitaan, katanya lebih lanjut, mungkin perasaannya telah mati, tapi orangnya sampai sekarang belum mati justru oleh karena perasaannya telah mati, maka ia telah berubah menjadi Akhir, tanya Hua Xiao Tua itu sambil menatapnya lekat-lekat. Pelan-pelan Akhir mengangguk, sahutnya dengan sedih, sayang sekali perasaan Akhir belum mati, oleh karena itu mau tak mau Chia Xiao Hong harus hidup lebih lama aku percaya kepadanya, tiba-tiba Chiu Ji Sian Seng berkata. Kenapa kau percaya? Tanya si Hua Xiao Tua. Karena kecuali Chia Xiao Hong, tak ada orang kedua yang dapat membuat Mao It Leng bertekuk lutut. Aku pun percaya, Lui Kok Tiok melanjutkan. Kenapa? Kembali si Hua Xiao Tua bertanya. Karena kecuali Chia Xiao Hong, aku betul-betul tak dapat menemukan orang kedua yang bisa merampas pedangku dalam satu gebrakan saja dan kau yang ditanya si Hua Xiao Tua itu adalah Hokui Shin Sian Jiu, tangan dewa rejeki dan kemuliaan. Shin Sian Jiu tidak bersuara, tapi tangannya yang seperti tangannya kayak itu pelan-pelan diturunkan ke bawah, kuku-kukunya yang lebih tajam daripada pedang pun ikut menjadi lemas. Hal itu sudah merupakan jawabannya yang terbaik. Chia Xiao Hong sekali membalikan tangannya, pedang Kok Tiok yang telah disarungkan kembali, disarungkan ke dalam sarung pedang yang terselip di pinggang Liu Kok Tiok. Xiao Tua telah memutar badannya dan berhadapan muka dengannya, memandang wajahnya itu tiba-tiba sinar matanya menunjukkan suatu perubahan aneh yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Hokui Shin Sian Jiu telah menggunakan kembali sepasang tangannya yang mirip tangannya kayak itu untuk menepuk bahunya, lalu sambil tersenyum berkata, apakah kau telah lupa untuk melakukan suatu perbuatan? Lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Sam Sawya atas budi pertolongannya untuk menyelamatkan jiwamu. Xiao T menundukkan kepalanya, akhirnya pelan-pelan ia maju ke depan, lalu pelan-pelan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Xia Xiaohang menarik tangannya, wajah yang semula layu dan penuh kerutan lelah, seakan-akan telah bersinar kembali. Tiba-tiba Xiao T menengadahkan kepalanya dan bertanya, mengapa kau, kau menolongku Xia Xiaohang tidak menjawab, dia hanya tertawa, tertawa penuh kegirangan, tapi seakan-akan juga penuh kepedihan hati. Senyumannya masih menghiasi ujung bibirnya, tapi ternyata urat nadi pada lengan kanannya telah dicengkeram. Xiao T lah yang mencengkeram urat nadinya, yang digunakan adalah salah satu ilmu cengkeraman yang terlihai dari Jit Cap Ji Xiaokina Jiu Hoat, 72 macam ilmu mencengkeram. Pada saat yang bersamaan itulah Tem Chihui telah melayang ke udara dan melepaskan sebuah tendangan ke arah Xia Xiaohang. Kriying, mendadak dari balik kaki kayunya memantul keluar sebilah pedang, dan baru saja tubuhnya melayang ke udara, pedang itu sudah menusuk ke atas bahu Xia Xiaohang. Itulah pedangnya yang kedua. Dan itu pula alat pembunuhnya yang sesungguhnya dan telah mengangkat namanya selama ini. Xia Xiaohang tidak menghindarkan diri dari tusukan pedang itu. Sebab pada detik itulah ia sedang memperhatikan Xiao T, dibalik sinar matanya sama sekali tiada pancaran sinar kaget, gusar atau ngeri, yang ada hanya rasa sedih, kecewa dan penderitaan. Hingga ujung pedang itu menembusi bahunya dan darah segar berhamburan kemana-mana, sinar matanya masih belum juga bergeser dari posisinya semula. Waktu itu Chiu Ji Sian Seng dan pedang Liu Kok Teok telah menusuk datang pula, selain itu masih ada pula tangan maut yang lembut seperti tangannya kaya itu, Hokwi Sin Sian Siu Hun Jiu. Chia Xiaohang masih belum juga berkutik, berkelit pun tidak. Walaupun Nurat Nadi pada tangan kanannya telah dicengkeram, tapi ia masih mempunyai tangan yang lain. Tapi kenapa ia belum juga berkutik? Apakah jago pedang yang tiada tandingannya di kolong langit ini tak mampu membebaskan diri dari cengkeraman seorang bocah kecil pun? Pedang milik Chiu Ji Sian Seng jauh lebih cepat daripada pedang milik Liu Kok Teok. Yang ditusuk adalah lutut kiri Chia Xiaohang, sekalipun lutut kiri bukan tempat yang mematikan di tubuh manusia, namun cukup membuat seseorang tak mampu bergerak lagi. Serangannya itu tepat dan ganas, kalau ingin melukai tempat mematikan di tubuh Chia Xiaohang, percayalah serangannya tak berakal meleset. Mereka sama sekali tidak ingin mencabut jiwanya dengan segera. Tapi terhadap tusukan itu pun Chia Xiaohang tidak menghindar, di mana pedangnya berkelebat lewat, percikan darah segar segera menodai seluruh wajah Xiao Te. Menyusul kemudian pedang dari Liu Kok Teok pun menusuk tiba. Tiba-tiba Xiao Te meraung keras, ia melepaskan cengkeramannya pada tangan Chia Xiaohang dan mendorongnya dengan sekuat tenaga, kemudian dengan mempergunakan lengan sendiri menangkis datangnya tusukan pedang Kok Teok Yam itu, secara tepat ujung pedang menusuk persendian tulangnya. Kau gila, bentak Liu Kok Teok dengan gusar, ia mencoba untuk mencabut pedangnya tapi tidak berhasil. Taem Chi Hui melejit ke udara dan berjumpalitan beberapa kali, pedang pada kaki kayunya dan pedang di tangan serentak direntangkan dan menyerang dengan jurusan dalannya, Yan Chu Siang Hui. Berbareng itu pula pedang Chiu Ji Siang Seng menyabet dari samping memapas wajah Chia Xiaohang. Tiga bilah pedang dari tiga arah yang berlainan secepat sambaran kilat dan sekejai ular berbisa menerobos masuk ke depan. Ta-a-a-ak, tiba-tiba pedang Chiu Ji Siang Seng miring ke samping karena terhantam suatu kekuatan besar hingga menancap pada kaki kayu dari Tem Chi Hui. Karena kehilangan keseimbangan tubuhnya, kontan saja tubuh Tem Chi Hui terjatuh dari tengah udara, kera-a-ak, lengannya patah menjadi dua dan pedangnya lenyap tak berbekas. Pedang Kok Teok Yam telah dijepit oleh Xiaotei, tetapi Xiaotei sendiri pun terpantek oleh pedang Kok Teok Yam. Dalam keadaan inilah, tangan-tangan maut dari Hock Wee Sin Siang Jiu telah muncul kembali di tenggorokan dan alis mati Xiaotei. Tiba-tiba cahaya pedang berkelebat lewat, sepasang sepuluh jari tangannya kaya yang tajam itu sudah tersayat kekutung, satu demi satu rontok ke tanah, darah kental berceceran sampai di mana-mana. Cahaya pedang sekali lagi berkelebat lewat, darah sedar kembali memancar keempat penjuru, ketika Liu Kok Teok roboh terkapar ke tanah, Xiaotei sudah melayang keluar dari pintu. Tak seorang pun yang mengejar ke depan, karena di depan pintu telah berdiri seseorang. Setelah merampas pedang, mengayun pedang, membacok kuku, menusuk orang serta mendorong Xiaotei keluar dari pintu tadi, Xia Xiaohang telah menghadang di depan pintu dengan tubuhnya. Sekarang, setiap orang sudah tahu bahwa dia adalah Xia Xiaohang. Dalam genggamannya masih ada pedang, siapa yang berani sembarangan berkutik bila di tangan Sam Xiaohang dari keluarga Xia masih menggenggam sebilah pedang? Sekalipun dia sudah terluka, sekalipun darah kental masih bercucuran dari mulut lukanya, tak seorang pun berani sembarangan berkutik. Menunggu ia sudah mundur lama sekali dari situ, Hua Siotua baru menghela napas panjang, katanya, benar-benar suatu ilmu pedang yang tiada keduanya di dunia ini, benar-benar dia adalah Xia Xiaohang yang tiada bandingannya di kolong langit Tiok Yap Ching kena dirobohkan tadi dan selalu tergeletak dengan tubuh kaku di tanah itu mendadak berkata, ilmu pedangnya memang sungguh bagus dan indah, tapi belum tentu sudah tiada keduanya lagi di dunia ini pelan-pelan ia bangun dan berduduk, sekulung senyuman bahkan menghiasi ujung bibirnya. Ternyata si Hua Siotua tidak terperanjat, dia hanya melotot sekejap ke arahnya lalu berkata dengan ketus, ilmu pedang yang dimiliki Yang Sian Seng tentu saja bagus pula, kenapa kau tidak mencabut pedang dan menyerangnya tadi? Seharusnya kau menantang dia untuk berdual satu lawan satu Tiok Yap Ching kembali tersenyum. Aku tak mampu menandinginya, ia mengakui. Masa kau tahu ada yang dapat menandingi dirinya paling tidak masih ada seorang hujan? Maksudmu Tiok Yap Ching hanya tersenyum dan tidak menjawab, sebaliknya ia malah bertanya, kau pernah menyaksikan hujan? Nyonya, turun tangan belum pernah itulah disebabkan hujin tak perlu turun tangan sendiri, sekalipun dia ingin membunuh seseorang tapi siapakah yang mampu mewakilinya untuk membinasakan Chia Siao Hang Yang Capsa Hua Siotua itu termenung lama sekali, kemudian kembali menghela nafas panjang. A-A-A-I, betul, Yan Capsa. Orang itu seharusnya memang Yan Capsa, bisiknya kemudian. Dalam dunia dewasa ini, kecuali hujin mungkin dia seorang yang mengetahui titik kelemahan dari ilmu pedang yang dimiliki Chia Siao Hang tapi semenjak ia mengukir tanda di perahu dan menenggelamkan pedangnya ke dasar telaga Liok Sui Oh, belum pernah ada seorang manusia pun yang pernah menyaksikan jejaknya dalam dunia persilatan, mana mungkin dia mencari Chia Siao Hang demi kepentingan hujinnya, ini memang tak mungkin maksudmu Chia Siao Hang yang akan mencarinya ini pun tak mungkin, sahut Tiok Yap Ching. Setelah tersenyum, ia menambahkan, tapi aku yakin, dalam suatu kesempatan yang tak terduga, mereka pasti akan saling berjumpa muka benarkah suatu perjumpaan yang tak terduga Tiok Yap Ching mengebaskan ujung bajunya sambil beranjak, sahutnya dengan hambar, apakah ada rasa cinta? Ataukah tiada rasa cinta? Ada maksud? Ataukah tiada maksud? Siapa yang dapat membedakan kedua hal tersebut dengan tenang dan jelas? Malam telah tiba, seluruh halaman rumah itu berada dalam suasana yang hening dan gelap, tapi Chia Siao Hang berjalan dengan langkah cepat, ia tak memerlukan cahaya lampu, tapi ia dapat menemukan jalanan yang terbanting di sana. Di dalam halaman rumah itulah, di saat malam yang sama heningnya, entah berapa kali ia telah bangun dari tidurnya dan berdiri di tengah hembusan angin malam yang dingin dan merasakan kesepian. Bintang-bintang yang tersebar di langit malam ini jauh lebih suram daripada kemarin, demikian pula Chia Siao Hang yang kini bukanlah akit yang tak berverguna kemarin. Semua kejadian dalam dunia ibaratnya buah-buah catur, sering berubah dan sering berganti, siapakah yang dapat meramalkan kejadian apa yang bakal dialaminya besok? Kini satu-satunya orang yang paling ia khawatirkan adalah orang yang berada di sampingnya sekarang. Siao Teh berjalan di sampingnya dengan mulut membungkam, sesudah menembusi halaman rumah yang gelap, mendadak ia berhenti sambil berkata, kau pergilah kau tidak pergi Siao Teh gelengkan kepalanya berulang kali, di tengah kegelapan malam, wajahnya tampak pucat pasti seperti mayat, lewat lama sekali pelan-pelan ia baru berkata, jalan yang kita tempuh sesungguhnya bukanlah sebuah jalan yang sama, lebih baik kau melewati jalanmu dan aku menempuh jalanan ku Chia Siao Hang memperhatikan kembali paras mukanya yang pucat, ia merasakan hatinya sakit sekali. Setelah lewat agak lama ia baru bertanya lagi, apakah kau tak dapat beralih ke jalanan lain tidak dapat, Siao Teh berteriak keras sambil mengepal sepasang tangannya kencang-kencang. Tiba-tiba ia memutar badannya sambil menerjang keluar, tapi baru saja tubuhnya melompat, ia sudah terjatuh kembali dari tengah udara. Wajahnya semakin memucat, peluh dingin mengucur keluar bagaikan hujan, dia ingin merontak dan bangun berdiri, tapi untuk berdiri tegak pun ia sudah tak mampu. Sebenarnya dia mengira tusukan dari Liu Kok Tiok tadi masih sanggup ditahan olehnya, tapi sekarang ia merasakan bahwa mulut lukannya makin lama semakin sakit, semakin dirasakan semakin tak tahan. Akhirnya dia pun jatuh tak sadarkan diri. Ketika sadar kembali, ia dapatkan dirinya sedang berbaring dalam sebuah ruangan yang kecil dengan lampu yang redup. Chia Siao Hang duduk di bawah sinar lampu sambil memperhatikan sepotong ujung pedang yang panjangnya setengah inci. Itulah ujung pedang dari Kok Tiok Yam. Ketika Kok Tiok Yam dicabut keluar tadi, masih tertinggal sepotong ujung pedang dalam sendi tulangnya, rasa sakit tersebut sungguh amat berat untuk dirasakan. Andai kata Chia Siao Hang tidak memiliki sepasang tangan yang kuat, mana mungkin kutungan ujung pedang itu dapat dicabut keluar. Tapi pakaiannya hingga kini belum mengering, telapak tangannya masih berkeringat, hingga kini tangannya baru mulai gemetar. Siaw Teh memandang ke arahnya, tiba-tiba ia berkata, tusukan pedang ini sebenarnya ditujukan ke tubuhmu aku tahu. Chia Siao Hang tertawa getir. Oleh karena itulah meski kau telah mengobati lukaku, aku pun tak usah berterima kasih kepadamu. Bab 15. Benang cinta yang tak mudah putus. Yeaa, kau memang tak perlu berterima kasih. Chia Siao Hang berbisik. Oleh karena itulah bila aku hendak pergi meninggalkan tempat ini, kau pun tak usah menahan diriku lagi kapan kau akan pergi sekarang tapi Siaw Teh tak dapat pergi, karena ia masih belum memiliki tenaga untuk berdiri. Pelan-pelan Chia Siao Hang bangkit berdiri dan berjalan ke ujung pembaringan, sambil mengawasi tajam-tajam mendadak ia bertanya, Dulu, pernahkah kau berjumpa denganku walaupun orang yang belum pernah berjumpa denganmu, pasti pernah menyaksikan lukisanmu yang dibuat khusus oleh orang lain. Chia Siao Hang sama sekali tidak bertanya siapa yang telah melukis wajahnya. Ia sudah tahu siapakah orang ini. Aku hanya pernah memberitahukan kepada seseorang siapa Tian Chun O. Oh, karena itu dia pun menyusun rencana tersebut untuk membinasakan diriku, kata Siaw Hong. Ia pun tahu, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk membinasakan dirimu. Kalau begitu, Tem Chi Hui, Liu Kok Tiok, Hokui Xin Xin Jiu serta Hua Xiu Tua adalah orang-orangnya Tian Chun Chiu Ji Sian Seng juga orang mereka, Siaw Teh menambahkan. Lama sekali Chia Siao Hang termenung, ia seperti lagi memikirkan suatu persoalan penting, kemudian pelan-pelan baru bertanya, apakah Tian Chun adalah ibu mu? Sesungguhnya pertanyaan ini sudah lama sekali ingin diajukan, hanya selama ini ia tak berani untuk menanyakannya. Jawaban dari Siaw Teh ternyata cepat sekali. Benar, Tian Chun adalah ibuku. Sekarang aku pun tak perlu merahasiakan lagi di hadapanmu seharusnya kau tak perlu merahasiakan persoalan itu di hadapanku, karena di antara kita berdua tidak seharusnya mempunyai rahasia lagi, kata Chia Siaw Hong dengan sedih. Kenapa? Siaw Teh menatapnya lekat-lekat. Kesedihan dan penderitaan kembali memancar keluar dari balik matu Chia Siaw Hong, gumamnya. Kenapa? Kenapa? Masakah kau benar-benar tidak tahu kenapa Siaw Teh kembali menggelengkan kepalanya? Kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, kalau toh ibumu hendak membunuhku, kenapa kau malah menyelamatkan diriku? Siaw Teh masih juga gelengkan kepalanya, rasa sedih dan bingung menyelimuti juga wajahnya. tiba-tiba ia melompat bangun dari pembaringan, mengerudungi kepala Chia Siaw Hong dengan kain selimutnya dan sekali tendang pintu depan ia telah menerjang keluar dari sana. Seandainya Chia Siaw Hong ada niat untuk melakukan pengejaran, sekalipun memergunakan seribu atau selaksa lembar selimut untuk mengerudungi kepalanya juga tak akan mampu untuk menghalangi niatnya. Tapi ia tidak melakukan pengejaran, sebab ketika melepaskan selimut dari kepalanya, ia telah menyaksikan buyung ciuti. Di bawah sinar bintang yang dingin dan terang, di tengah malam yang cerah dan bersih dan di dalam halaman kecil yang sepi dan tenang, tumbuhlah sebatang pohon pek yang telah layu. Di bawah pohon itulah tampak seseorang berdiri seorang diri di sana, pakaiannya berwarna polos dan sederhana. Tak ada yang tahu dari mana ia datang, tak ada pula yang tahu sejak kapan kah ia datang. Dikala ia, perempuan, hendak datang, dia pun datang, dikala dia hendak pergi, siapapun tak dapat menghalangi. Ada orang mengatakan bahwa ia adalah bidadari-dari khayangan, ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah peri cantik dari bumi, tapi terlepas apapun yang dikatakan orang banyak, selamanya ia tak pernah ambil peduli. Sudah ada 15 tahun lamanya. Dalam 15 tahun yang panjang, 4.000 hari yang tak panjang tak pendek, panas ya dingin, manis dan getir, masih ada berapa banyak orang kah yang tetap hidup? Ada berapa pula yang telah mati? Ada berapa orang tetap biasa saja? Ada berapa pula yang telah berubah? Akan tetapi ia tidak berubah. 15 tahun berselang, ketika untuk pertama kali berjumpa dengannya, ia sudah berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Tapi berapa banyak perubahan yang telah ia, lelaki, alami. Pepohonan di tengah halaman bergoyang terhembus angin, lampu lentera dalam ruangan pun bergoyang-goyang dimainkan angin. Ia tidak masuk ke dalam ruangan, dan ia pun tidak keluar dari ruangan, mereka hanya saling berpandangan dengan tenang. Hubungan di antara mereka berdua selalu memang demikian, sukar untuk dirabah oleh siapapun. Tak ada yang bisa memahami perasaan cinta kasihnya kepadanya, dan tak ada pula yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Perduli apapun yang sedang ia pikirkan, paling tidak tiada tanda-tanda sedikitpun yang bisa kau temukan di atas wajahnya. Sudah sejak lama ia belajar menyembunyikan perasaan di hadapan orang lain, terutama terhadap lelaki ini. Ia menggerakkan tangannya dan membenahi rambutnya yang kusut terhembus angin, tiba-tiba ia tertawa, jarang sekali ia tertawa. Senyuman itu seperti juga dengan orangnya, begitu cantik, anggun dan mengambang, seperti pula angin lembut di musim semi, siapakah yang dapat menangkapnya? Suaranya seperti juga kelembutan angin di musim semi, katanya lirih, sudah berapa lama? 15 tahun kah? Atau sudah 16 tahun ia tidak menjawab, karena dia tahu bahwa perempuan itu pasti mengingat lebih jelas daripadanya, mungkin saja ia pun dapat mengingat-ingat setiap peristiwa yang terjadi setiap harinya dulu. Senyuman perempuan itu makin lembut dan hangat. Agaknya kau masih belum berubah, katanya masih seperti dulu, tidak begitu suka berbicara. Dengan dingin chia siau hang menatap wajahnya lama, lama sekali, ia baru bertanya dengan ketus, masih ada persoalan apalagi yang hendak kita bicarakan. Tiba-tiba senyumannya lenyap, kepalanya ditundukan rendah-rendah. Ya, sudah tak ada lagi, sudah tak ada lagi. Benarkah sungguh-sungguh tak ada? Apapun tak ada lagi? Tidak, tidak mungkin. Tiba-tiba perempuan itu mendongakan kepalanya dan menatapnya tajam-tajam, katanya, seandainya di antara kita berdua benar-benar sudah tiada persoalan lagi, kenapa aku musti datang mencarimu sesungguhnya kalimat semacam ini lebih pantas diajukan chia siau hang kepadanya, tapi sekarang ia telah mengajukannya bagi diri sendiri. Kemudian ia pun memberi jawaban bagi dirinya sendiri. Aku datang, karena aku hendak membawa pergi bocah itu, dahulu kalau toh kau sudah tidak mau dirinya lagi, kenapa musti kau ganggu dirinya sekarang, sehingga mendatangkan kepedihan dan penderitaan baginya kelopak matanya menyusut kencang, seakan-akan ditusuk oleh jarum yang tajam secara tiba-tiba. Perempuan itu pun menyusupkan kelopak matanya, ia berkata lebih jauh, aku datang karena aku hendak memberitahukan kepadamu bahwa kau harus mati. Suaranya berubah menjadi dingin seperti es, seakan-akan berubah menjadi seseorang yang lain secara mendadak. Begitu pula aku hendak membuat kau mati di tanganku kali ini, Chia Xiaohang mendengus dingin. HMMM. Jika Tian Chun ingin membunuh orang, kenapa musti turun tangan sendiri untuk membunuh orang lain, selamanya aku tak pernah melakukannya sendiri, tapi terkecuali bagimu, Bu Yung Chiu Ti menegaskan. Segulung angin kembali berhembus lewat dan sekali lagi mengacaukan rambutnya yang panjang. Angin itu belum lagi berhembus lewat, ia telah menubruk ke depan, menubruk seperti seorang gila, seakan-akan ia telah berubah lagi menjadi seperti orang yang lain. Sekarang ia sudah bukan seorang gadis yang anggun, cantik dan lembut bagaikan hembusan angin di musim semi lagi. Dia pun tidak mirip Bu Yung Hujin yang cerdik, keji dan berkekuasaan besar serta disedani tiap umat persilatan lagi. Sekarang ia tak lebih hanya seorang perempuan biasa, perempuan yang terbelenggu oleh benang cinta, dan menjadi bingung karena tak sanggup mengendalikan diri. Ia tidak menunggu sampai Chia Xiaohang turun tangan lebih dulu, dia pun tidak menunggu sampai ia memperlihatkan titik kelemahannya yang mematikan itu lebih dahulu. Bahkan tubrukannya kali ini dilakukan secara mengawur, kepandaian silat yang dimilikinya sama sekali tak digunakan. Sebab ia amat mencintai laki-laki itu, tapi membenci pula laki-laki itu, cintanya setengah mati, tapi bencinya juga setengah mati. Oleh karena itu dia hanya ingin beradu jiwa dengannya, sekalipun tak mampu, dia pun akan tetap beradu dengannya. Terhadap perempuan semacam ini, dari mana mungkin Chia Xiaohang dapat mengembangkan ilmu pedangnya yang tiada tandingan di dunia itu? Sudah beratus-ratus pertarungan yang dialami, sudah bermacam-macam jago lihai dunia persilatan yang pernah dihadapi, sudah berulang kali pula mengalami masa krisis yang mengancam jiwanya. Tapi sekarang, pada hakikatnya dia tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi kejadian ini. Lentera di atas meja ditendang hingga terbalik. Bu Yung Ciuti seperti perempuan gila telah menyerbu ke dalam ruangan, Kalau dilihat dari sikapnya sekarang, seakan-akan dia hendak menggigit setiap bagian tubuh Xiaohang dengan geram. Jika Xiaohang mau, sekalipuk pukulan yang dilontarkan pasti dapat merobohkan dirinya, karena seluruh tubuhnya sekarang sudah penuh dengan titik kelemahan. Tapi ia tak dapat turun tangan, ia pun tak tega untuk turun tangan. Bagaimanapun juga ia tetap seorang pria, bagaimanapun juga dia adalah perempuan yang pernah menjadi istrinya. Maka dia hanya dapat mundur ke belakang. Tidak banyak tempat dalam ruangan yang dapat dipakai untuk mengundurkan diri, sekarang ia terpojok dan tak sanggup menghindar lagi. Pada saat itulah sekilas cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tangan Bu Yung Ciuti, lalu bagaikan seekor ular beracun menusuk tubuhnya. Tusukan itu bukan tusukan pedang seorang perempuan sinting, tusukan itu adalah tusukan dari pedang pembunuh. Tusukan itu bukan saja amat cepat, ganasnya bukan kepalang, apalagi datangnya pada saat dan keadaan yang sama sekali tak terduga oleh lawannya, menusuk datang ke bagian tubuhnya yang tak pernah diduga. Bukan saja tusukan itu menggunakan jurus pedang yang dasyat, di sini juga terhimpun seluruh intisari dari jurus-jurus senjata yang paling ampuh di dunia ini. Tusukan itu sesungguhnya merupakan sebuah tusukan yang pasti akan bersarang telak, tapi sayangnya tusukan tersebut sama sekali tidak mengenai sasaran. Kecuali Chia Xiaohong, tak ada orang kedua di dunia ini yang sanggup menghindarkan diri dari tusukan semacam itu, karena tiada seorang manusia pun di dunia ini yang lebih memahami tentang Buyung Chiu Ti daripada dirinya. Ia dapat menghindarkan diri dari tusukan tersebut, bukan dikarenakan ia telah memperhitungkan dengan tepat saat dan arah tusukan tersebut, melainkan ia telah memperhitungkan dengan tepat manusia macam apakah Buyung Chiu Ti itu. Sedemikian pahamnya dia tentang perempuan itu, mungkin jauh lebih banyak daripada ia memahami dirinya sendiri. Ia tahu bahwa perempuan itu bukan seorang perempuan gila, dia pun tahu bahwa ia tak akan mungkin tak bisa mengendalikan diri. Ketika mata pedang menyambar lewat bawah ketiaknya, ia telah mencengkeram urat nadi di tangan perempuan itu, waktu dan arah serangannya pun tak kalah cepatnya. Pedang pendek itu segera rontok, tubuhnya pun ikut menjadi lemas, sekujur badannya jatuh lemas di dalam pelukannya. Terasa lembut, halus dan hangatnya tubuh perempuan itu. Cuma sepasang tangannya terasa dingin dan kaku. Malam yang panjang telah berakhir, Fajar pun menyingsing dari ufuk timur, ketika sinar keemas-emasan itu memancar masuk lewat jendela, tepat menyorot di atas wajahnya. Titik-titik air matu telah membasahi wajahnya, sepasang matu yang bening dan jeli sedang memandang ke arahnya dengan terkesima. Tapi Chia Xiaohang tidak melihatnya. Tiba-tiba Bu Yung Chiuti berkata, Masih ingatkah kau sewaktu kita berjumpa untuk pertama kalinya dulu? Waktu itu aku pun hendak membunuhmu, tapi kau telah merampas pedangku serta memeluku dengan kerus seperti ini. Chia Xiaohang masih juga tidak mendengarnya, tapi ia tak pernah melupakan hari semacam itu. Waktu itu adalah musim semi. Di atas bukit yang berlapiskan rumput hijau bagaikan permadani, di bawah sebatang pohon besar yang rindang, berdirilah seorang gadis tanggung yang berbaju sederhana. Ketika perempuan itu berjumpa dengannya, ia pun tertawa, senyumannya lebih lembut dan lebih indah dari hembusan angin di musim semi. Maka dia pun balas tersenyum kepadanya. Menyaksikan senyum yang lebih manis dan lebih menawan itu, dia pun menghampirinya, memetik sekuntum bunga dan memberikan kepadanya, tapi perempuan itu justru memberi sebuah tusukan kepadanya. Ujung pedang ketika menyambar lewat dari sisi tenggorokannya, ia cengkeram tangan perempuan itu. Kau adalah Sam Sawya dari keluarga Chia, dengan terkejut gadis itu memandang ke arahnya. Dari mana kau bisa tahu tentang aku? Dia balik bertanya. Sebab kecuali Sam Sawya dari keluarga Chia, tak seorang manusia pun yang sanggup merampas pedangku ini dalam satu gebrakan. Ia tidak bertanya kepada gadis itu apakah sudah banyak orang yang terluka di ujung pedangnya, dia pun tidak bertanya kepadanya kenapa ia harus melukai orang. Sebab ketika itu musim semi sangat indah, bunga sedang mekar dan menyiarkan bau harum, ia merasakan betapa lembut dan halusnya tubuh darah itu. Karena waktu itu, dia pun sedang berusia muda remaja. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, apakah dia masih mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang telah dialaminya dulu? Bu Yung Cioti masih saja berbisik dengan lirih, aku tak ambil peduli apa yang sedang kau pikirkan sekarang, yang pasti aku tak akan melupakan hari itu, sebab pada saat itu juga aku telah mempersembahkan seluruh tubuhku untukmu, ya tanpa ku sadari dengan keadaan yang tak jelas, aku telah menyerahkan diri kepadamu. Sebaliknya kau setelah pergi ternyata tak pernah ada kabar beritanya lagi Chia Xiaohang masih saja membungkam, seakan-akan masih belum mendengar apa yang dia katakan. Perempuan itu berkata lebih lanjut, menanti kami berjumpa kembali untuk kedua kalinya, aku telah tukar cincin, kau datang khusus untuk menyampaikan selamat kepadaku walaupun perasaanku amat membencimu ketika itu, tapi setelah berjumpa denganmu, aku merasa kehilangan pegangan dan tak tahu apa yang mustiku lakukan maka malam kedua setelah aku tukar cincin, tanpa ku sadari aku telah pergi meninggalkan rumah untuk mengikutimu, siapa tahu kau telah meninggalkan aku dengan begitu saja, pergi untuk tak kembali lagi sekarang walaupun hatiku merasa lebih benci kepadamu, tapi, tapi, aku masih berharap kau dapat seperti dulu lagi, membohongi aku sekali lagi dan membawaku pergi. Sekalipun kali ini kau akan membunuhku, aku pun tak akan mengerutu lagi kepadamu. Suaranya masih tetap lembut dan merdu, benarkah ia dapat tidak mendengarkan? Benarkah ia tak mendengar? Ia memang sudah dua kali membohonginya, tapi perempuan itu masih begini baik kepadanya. Bila ia begitu tak berperasaan, betulkah hatinya sudah sedingin salju? Aku tahu, kau tentu mengira aku telah berubah, dengan air matah bercucuran. Bu Yung Chiuti berkata lagi, tapi sekalipun aku telah berubah menjadi manusia macam apapun di hadapan orang lain, terhadapmu aku selalu tak akan berubah. Tiba-tiba Chia Xiaohang mendorongnya ke belakang, lalu tanpa berpaling lagi pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Bu Yung Chiuti masih saja tak mau melepaskannya, ia masih membuntuti terus di belakangnya. Sinar matahari di luar jendela telah memancar keempat penjuru, di atas bukit nun jauh di depan sana tampak sebuah tanah berumput yang menghijau dan segar bagaikan permadani. Tiba-tiba Xiaohang berpaling dan menatap perempuan itu dengan ketus. Apakah kau baru senang bila sudah kubunuh, tegurnya? Air matahari di atas wajah Bu Yung Chiuti belum mengering, tapi dia memaksakan diri untuk tertawa. Asal kau merasa gembira, bunuhlah aku, sahutnya. Chia Xiaohang telah memutar badannya dan melanjutkan kembali perjalanannya. Perempuan itu masih mengikuti di belakangnya, tiba-tiba ia berkata, coba lihatlah mulut lukamu itu masih mengucurkan darah, paling tidak kau harus membiarkan aku untuk membalut lukamu itu terlebih dahulu. Tapi Chia Xiaohang tidak memperdulikan. Perempuan itu kembali berkata, walaupun aku yang menyuruh orang untuk pergi melukaimu, tapi kejadian itu adalah suatu kejadian yang lain, asal kau bersedia untuk buka mulut, maka setiap saat aku dapat pergi membunuh orang-orang itu demi kau langkah kaki Chia Xiaohang makin lambat, akhirnya tak tahan lagi ia berpaling, di antara sinar matanya yang dingin dan kaku telah muncul luapan perasaan. Entah perasaan itu adalah perasaan cinta, atau perasaan benci, Tapi yang pasti kesemuanya itu adalah suatu luapan perasaan yang telah merasuk ke tulang sum-sum dan tak akan terlupakan untuk selamanya. Bukit yang kokoh pun bisa longsor, bukit salju yang keras pun dapat meleleh, apalagi hati manusia. Sekalipun semua tahu bila bukit sampai longsor, maka bencana akan segera timbul, dikala longsoran bakal terjadi, siapakah yang sanggup untuk mencegahnya? Perempuan itu lagi-lagi sudah membenamkan diri dalam pelukannya. Musim semi kembali tiba, rumput-rumput mulai menghijau. Pelan-pelan Chia Xiaohang duduk di atas tanah perbukitan itu dan mengawasi orang yang berbaring di sisinya. Ia sedang bertanya kepada diri sendiri, sesungguhnya aku telah menelantarkan dia? Ataukah dia telah menelantarkan aku? Tak seorang manusia pun bisa menjawab pertanyaan ini, termasuk pula dirinya sendiri. Dia hanya tahu bagaimanapun baik atau jelatnya, peduli siapa yang telah menelantarkan dia, asal kedua orang itu berada menjadi satu, saat itulah merupakan saat yang paling aman dan tenteram, saat-saat bahagia untuk menghilangkan segala kesedihan dan duka nastapa. Ia sendiri pun tak tahu perasaan macam apakah ini, dia hanya tahu jika antara manusia dengan manusia sudah terikat oleh perasaan semacam ini, maka sekalipun menderita atau tertipu, dia pun rela dan pasrah bersambung ke jelit 12. Terima kasih telah menonton!